Hai bunda, IQ atau Intelligence Quotient adalah jenis skor standar yang menunjukkan seberapa jauh di atas atau seberapa jauh di bawah kelompok sebaya seseorang berdiri dalam kemampuan mental. Saat ini, melakukan tes IQ dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis kecacatan intelektual atau mengukur potensi intelektual seseorang. Tes IQ dilakukan oleh psikolog berlisensi ya bunda. Ada berbagai jenis tes kecerdasan, tetapi banyak yang melibatkan serangkaian subtes yang dirancang untuk mengukur kemampuan matematika, keterampilan bahasa, memori, keterampilan penalaran, dan kecepatan pemrosesan informasi bunda. Skor pada subtes ini kemudian digabungkan untuk membentuk skor IQ secara keseluruhan. Menurut psikolog anak Devi Sani beberapa waktu lalu kepada Hai bunda, waktu terbaik untuk menguji IQ pada anak adalah antara usia 5 dan 8 tahun. Di bawah usia itu hasilnya mungkin tidak akurat dan bahkan dapat berubah seiring bertambahnya usia. Tes IQ untuk balita juga tidak dianjurkan karena hasilnya mungkin tidak akurat bunda. Sebagai gantinya, bunda bisa mengamati dan catat tanda-tanda awal bakat pada anak dan bagikan dengan dokter anak atau psikolog anak ya. Dengan melakukan tes IQ, bunda dapat mengenali dan mendukung kecerdasan anak. Nah berikut ini manfaat yang bisa didapatkan jika anak mengikuti tes IQ. Yang pertama, bunda jadi tahu kebutuhan anak dan dapat mendukung keterampilannya dengan tepat. Selanjutnya, membantu memastikan anak berada pada kelas yang tepat untuk mengikuti perkembangan otak mereka. Yang ketiga, dengan mengetahui skor IQ anak dapat membantu bunda memastikan untuk tidak membebani anak dengan aktivitas ekstra. Jika bunda ingin melakukan tes IQ untuk anak, sebagian sekolah menyediakan layanan ini. Namun jika tidak, bunda bisa ke lembaga konsultan atau klinik psikologi. Seperti klinik terpadu psikologi UI Depok, Biro Psikologi Solutiva, dan UPT LBK UNJ. Bunda juga bisa ke psikolog anak untuk mengetahui informasi detail mengenai tes IQ. Terima kasih telah menonton!